Hai ketemu lagi dengan channel Herawati Ripandi ya karena bunda kan kadang-kadang tidak dengan bundanya lagi males karena kalau tampil ada bundanya kan harus nih trendy di ini dulu kadang-kadang bunda lagi males ya yang untuk pemula yang untuk baru awam ya yang ingin belajar jahit ya selamat datang ya di channel Herawati Ripandi ya eh tujuan bunda bikin YouTube ini awalnya untuk eh apa alumni murid seluruh Indonesia yang ikut di WA pripat online WA ya hai ya dari Sulawesi dari Makassar dari NTT NTB Oh Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Nyebrang Bali Oh Lombok tuh sudah banyak ya semua Alhamdulillah ya sekarang mereka sudah bisa seenggaknya bisa jahit baju sendiri keluarga yang tadinya sudah jahit sudah menjadi penjahit profesional terkena di masing-masing karena suka eh posting di grup ya baju-bajunya Alhamdulillah pada rapih-rapih karena keluaran dari eh pripat Herawati itu selalu bunda bimbing sampai serapih ada kesalahan pola sedikit aja harus diulang ya Alhamdulillah ya semoga ilmu bunda bermanfaat ya eh selap makanya selalu ikuti ya dari dasar terampil mahir di tekni yang biru Herawati Ripandi ya di tag ya biar eh apa ini kok ke ini udah rada rusak Buna biar pola-pola yang sebelumnya bisa lihat kita ya karena Bunda akan selalu mengulang-ulang dengan versi yang sama sekarang hanya Bunda akan menjelaskan kenapa ya eh eh aku eh Bunda ada yang di grup ya eh bahu depan suka ketarik ke belakang nah kalau Bunda kan ini enggak merasa ketarik ya karena kebanyakannya kita masih pakai pola laki-laki depan dan belakang sama ya enggak direbihin badannya ya bahunya kepanjangan lingkar lengannya juga tidak dalam ya jadi akan kalau dipakai sama wanita karena kan wanita ada tonjola pasti ketarik ke belakang ya eh yang pulang anakku nantinya yang pulang oh iya oh iya mau makan dalam berarti di jalan ya yo itu ada anakku ada anakku pulang ini sekolah cucu ya kan udah pindah rumahnya tapi cucu masih sekolah di sini nah Bunda akan menerangkan kenapa eh ketarik nah Bunda kan selama ini ngajarkan untuk pola wanita untuk baju muslim haa turun tiga senti kalau baju muslim kan eh longgar eh meskipun pakai pola laki-laki kata Bunda enggak apa-apa enggak masalah nah Bunda sekarang mulai mengajarkan pola untuk sekdres dan kebaya nah beda caranya nah makanya ikuti selalu ya channel Herawati Ripandinya tag nih Herawati dari awal jadi biar tahu ya eh enggak ketinggalan dan jangan lupa jangan di sekip ya iklannya karena kita nonton di eh YouTube Bunda itu gratis karena yang bayarin kita-kita itu dari iklan ya kita harus balance ya iklan itu sangat baik dengan kita eh kalau kita kursus di dunia nyata eh sampai puluhan juta anak Bunda aja kursus sampai 20 juta belajar desain dengan pola-pola tapi tetap Bunda yang jahit karena dia enggak bingung enggak mengerti ya mahal-mahal pakai cara Bunda polanya yang pola dasar praktis sesim praktis disatukan kalau jahit-jahit baju pengantin kan anak Bunda seringnya baju pengantin tetap Bunda yang jahit ya karena beda dengan caranya ya nah Bunda akan menerangkan tuh lihat ini kan enggak ketarik meskipun meskipun ini ya nanti lihat ini meskipun ke buah dada enggak akan ketarik ke belakang karena ada beda polanya dengan pola longgar ya jadi untuk sekret Bunda baru menerangkan sekarang makanya ikuti terus karena ada teknik-tekniknya ya yuk Bunda akan menerangkan jangan lupa kalau untuk nih yang ngepas-ngepas ringkar lengan ya nih untuk kalau bikin mermed ya ngepas dari panggul ya yuk nah jadi jangan disamakan polanya karena Bunda baru sekarang ya menerangkan udah tingkat terampil ya ini kebaya ini kebaya tuh kita bikin pola dasar dulu yang turun 3 cm kalau kebaya itu dirobah turunnya bahu dari sini tuh 4 cm ayo catat karena Bunda kan suka bilang kalau model muslim 3 cm kalau model kebaya 4 cm sudah bilang ya karena belum sampai ke kebaya jadi belum diserangkan sekarang mulai Bunda bikin sex dress dan kebaya baju gaun penganten ya polanya nah ini karena yang ngepas gini kalau kita gak benar-benar suka ketarik ke atas ya nah kalau untuk muslim kan go go merang mau badannya disamain gak apa-apa gak pengaruh tapi untuk ngepas-ngepas hayo kita jangan salah disamain nah untuk bahu kayak bikin sex dress kebaya nih 4 cm dari 3 cm itu turunin lagi jadi 4 cm untuk pola kebaya atau sex dress ya gaun ya nah turun 4 cm ini yang belakang itu ini kan 2 cm turun cuma disini nah naikin 1 cm dari bahu depan jadi 3 cm kalau belakang jadi perbedaannya bahu belakang dan depan itu 4 cm eh 4 cm bahu belakang dengan depan itu 3 cm bahu depan 4 cm bahu belakang 3 cm dari sini naik biasanya kan sampai sini naik 1 cm naik 1 cm nah untuk supaya tidak menjadi naik ketarik ya karena kalau kalau ngepas begini harus ikuti pola wanita jangan mengikuti cara laki-laki buna mendengungkan pola wanita untuk wanita jangan sampai ketinggalan nih kita ini udah canggih penjahit-penjahit masih berkiblat sama pola laki-laki depan disamain dengan belakang kan kita ini ada tonjolan ya jadi depan di minimumnya 1 cm sampai 2 cm dilebihin ya nah ini 100 dibagi 4 ditambah minimum 1 cm sampai 2 cm kalau belakang dibagi 4 dikurangi kalau depan ditambah 2 cm kurangi 2 cm belakang kalau 1 cm gitu ya tuh untuk lengan juga karena teknik kebaya dari ketiak naik 3 cm lebih kecil jadi ada pertanyaan tadi di youtube juga bunda kalau bunda enggak mencari lingkar lengan iya riwuh-riwuh munikudu dicari lingkar lengannya dengan mencari setengah panjang dada garis badan pengen kecil tinggal naik dari ketiak ini dari garis badan ya saking mbak bunda ininya jadi untuk mencari lingkar lengan itu setengah panjang dada kalau 3-2 16 tarik garis badan nah disini lingkar lengan tinggal naik kalau pengen lebih kecil kalau untuk kebaya 3 cm dari garis badan jadi dari sini biasanya 17 jadi 19 ya 11 jadi 19 begitu ya tuh dari pinggang kalau kebaya ke sini 19 cm ya untuk lengan juga kalau kita lingkar lengan naik ini juga jangan sama dengan yang bunah kan biasanya 20 dikurangin 1 kalau masih banyak dikurangin 2 dari yang normal karena naik ini harus dikurangi ini jangan sama dengan muslim ya karena dengan naiknya lingkar lengan lingkar ini juga mempengaruhi harus lebih kecil juga kalau ini 100 ini biasanya 20 bunah jadi 19 atau 18 lingkar ini tetap ya lihat kalau bikin lengan wanita itu seret dibagi 3 1 2 3 untuk turunnya dibagi 2 jadi 4 titik itu karena dibagi 2 ini jadi 4 titik turun 1,5 yang depan eh yang belakang 2 cm udah bunah diawas cuman ini perbedaannya dikurangi 1 atau 2 dari lingkar badan muslim ya biasanya 20 jadi 19 atau 18 ya karena ini ditaikan untuk sisi ini ya jadi ya ada yang 2 pertanyaan bunah sekarang lah silahkan bertanya jadi sekarang diskusi ya ya oh ini bunah ini apa tadi ada yang nanyakan bunah bunah gak mencari lingkar lengan karena kebanyakan orang mencari lingkar lengan karena bunah ingin praktis tidak mencari lingkar lengan tidak mencari lingkar leher dari lingkar badan sudah ketahuan lingkar leher dari panjang dada dibagi dua sudah ketahuan lingkar lengan hanya tinggal pengen kecil tinggal naik tekniknya naik ya begitu ya jadi tuh jadi ini yang belakang itu turunnya 3 cm yang depan 4 cm ini yang belakang naikkan 1 cm ini turunnya 3 cm jadi tuh beda 1 cm dengan belakang untuk yang saya dress ya kenapa suka ketarik ke belakang karena buah dada kita kan nonjol tuh jadi ketarik makanya belakangnya naikin 1 cm dari kayak baju muslim kan baju muslim kan lo gak gak kerasa tapi kalau kerasanya kata muda juga nanti di dress dan baju kebaya gone ya nah jadi hayo catat teknik untuk kebaya itu turunnya 4 cm untuk belakang turunnya 3 cm ini naik 1 cm jadi beda 1 cm bahunya dengan lebih naik dari bahu depan catat ya hayo ini bunda contohkan untuk kebaya tapi udah diajarkan kan kebaya kalau kebaya yang enak keluar dari badan keluar dari pinggang keluar dari bawah hayo di tag kebaya kartini udah ada bunda ya begitu ya semoga bunda ilmunya bermanfaat untuk wanita wanita Indonesia untuk bekal jangan sesudah ada kejadian kita mencari ilmu tapi untuk bekal hidup biar kita gak susah kalau ada apa-apa sudah siap dengan ilmu kita karena dengan punya ilmu itu lama prosesnya ingin sukses itu jadi harus siap-siap dan sekarang belajar jahit pas ada kejadian yang tidak diinginkan kita sudah siap jadi penjahit belajar aja menjadi penjahit profesional meskipun kita bodoh atau gak bisa apa-apa karena dengan belajar akan pintar ikuti channel herawati ripandi segala ada ada make up ada doa-doa doa-doa jodoh doa-doa karena sekarang zaman banyak yang ilmu gaib-gaib ada bunda punya di al-an-am 103 al-an-am 103 untuk penjagaan dari segala ilmu hitam sekarang banyak yang pakai ilmu hitam segala ada bunda karena pengalaman bunda dulu ikut kakek lagi kecil di kampung di ajar ngaji buna sebagai prias penganten ikut jarah-jarah kesembilan wali dapat ayat itu ya untuk menjaga dari kejahatan manusia yang dikirimkan sama kita ya begitu ya semoga ilmunya bermanfaat untuk semua ini yang bunda kemarin boleh dilihat model ini jangan di skip iklannya kasihan iklan udah bayar kita gratis makanya kita itu kalau khusus di dunia nyata itu puluhan juta hanya dengan 300 ribu dengan anggap kita menonton iklan tapi kan ilmu juga penting iklan juga penting karena mereka itu yang menggeratiskan kita terima kasih yang telah gabung dengan herawati ripani banyak sekarang yang dari youtube pada ikutan pripat bunda sekarang di pripat ada paket belajar pola dasar kebaya dan gon dengan 1 juta kalau yang offline disini hanya 3 juta sengah kalau di luar kan sampai puluhan juta 3 juta sengah yang ke rumah itu yang orang bandung kasih pola dasar kebaya dan gon nanti praktek selama selesai praktek di WA juga selama selesai praktek yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh